Itu senantiasa mengedepankan komitmen keagamaan untuk aswajah dan mengedepankan komitmen kebangsaan untuk negara Indonesia yang kita cintai dan Pancasila yang menjadi perakap dari elemen bangsa ini Itu yang ketiga Dan yang keempat Perjuangan tidak akan bisa diraih kalau tidak ada persatuan Yadullah ma'al jamaha Maka kekuasaan atau kemenangan hanya akan bisa diraih Kalau kita bersama bersatu Kemudian kita bersama-sama dalam satu barisan Itulah kenapa BNP itu hadir Untuk membariskan semuanya dalam satu komando Tidak boleh ada yang keluar dari komando Yang akan dibawa oleh ketua umum BNP Keluar daripada itu bukan barisan kita